Menu merupakan komponen dasar dari kegiatan bisnis makanan dan minuman. Dari menu inilah dapat dianalisa bagaimana kontribusinya terhadap bisnis kuliner Anda. Ada tiga tools, metode untuk menanalisa menu dan pengaruhnya dalam profitabilitas bisnis. Satu, metode food cost prosentase. Toolsnya adalah food cost prosentase dan popularitas menu. Tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat food cost prosentase. Yang kedua adalah metode margin kontribusi. Pertimbangannya adalah faktor kontribusi margin dan popularitas menu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang ketiga adalah analisa nilai hasil. Tools yang dianalisanya adalah satu kontribusi margin, dua popularitas menu, tiga harga jual, empat variable cost, lima food cost prosentase. Ada pun tujuannya adalah untuk mencapai prosentase keuntungan yang diharapkan. Jadi...